Kita beralih ke informasi lain, Sukacita dirasakan sejumlah petani bawang merah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pasalnya, panen raya kali ini bertepatan dengan naiknya harga jual bawang merah di bulan Ramadan dan jelang lebaran. Tingginya harga bawang merah di bulan Ramadan yang mencapai Rp36.000 tiap kilonya disambut Sukacita petani bawang merah di kawasan Parang Tritis, Bantul, Yogyakarta. Pasalnya, naiknya harga bertepatan dengan panen raya bawang merah di musim pertama. Meski di tingkat konsumen harga bawang merah mencapai Rp36.000, namun harga jual dari petani hanya berkisar antara Rp22.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Meski demikian, harga tersebut terbilang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp15.000 tiap kilonya. Selain itu, kualitas bawang yang dihasilkan tahun ini relatif lebih baik. Termasuk lumayan daripada yang tahun-tahun kemarin. Kan tahun kemarin banyak air, kalau sekarang kan nggak banyak air. Jadi, Al-Khamdulillah bisa jadi, ya bisa menghasilkan untung, bisa menghasilkan kembali dipit lagi. Jika biasanya pada panen raya harga cenderung turun, kini harga relatif stabil, karena bertepatan dengan Ramadan dan jelang Hari Raya Idrofitri, di mana harga cenderung melonjak. Naik, naik. Ada kenaikan. Bahkan bisa, kenaikannya itu bisa 30 persen mas biasanya. Kalau nggak ada import, export. Apa? Impor, ya. Itu nggak ada import. Tapi kalau ada import, entah. Kenapa Bapak Ampredisi harga akan naik lagi? Masalahnya kalau musim seperti ini ya, Mas. Musim ini kan belum kemarau. Itu setiap daerah itu belum pasti bisa nanam bawang. Beda seperti kalau musim kemarau, di mana tempat bawang merah bisa hidup. Bukannya ini panen raya, Pak Tormas. Ya, rayanya bantul itu nggak seberapa, Mas. Kalau rayanya berbes, rayanya nganju, itu bisa menurunkan harga. Kan ini nganjuk sama amrebes, ada panen tapi nggak raya. Jadi cuma sedikit-sedikit gitu loh. Pada masa panen pertama ini, lahan seluas 1000 meter persegi bisa menghasilkan 1 ton bawang merah. Petani berharap pemerintah membatasi import bawang merah, sehingga bisa membuat petani sedikit bernafas lega. Ramatis Tioro melaporkan untuk NET.